Hai assalamualaikum gimana caranya bisa melihat bambu petuk asli nah ini temen-temen ya kita tuh Hai nyari bambu petuk asli itu hampir sama dengan mencari kekayaan temen-temen ya susah banget tapi walaupun susah ya kita harus berusaha ya saya juga ini saya juga ini masih berusaha mencari bambu petuk asli ya Nah ini ini saya akan potong bambu petuk ini apa ini bambu petuk bambu bukan ini ya Nah ini temen-temen ya tetangga saya juga ya mendapatkan bambu petuk itu petunjuknya dalam mimpi temen-temen petunjuknya dalam mimpi ya dia tuh jam satu dia bermimpi mendapatkan bambu petuk terus dia jam satu tuh ke hutan nyari ya bambu petuknya itu namun sesudah dia didapatkan bambu petuk tersebut ya tapi dia sayangnya itu dijual temen-temen dijual dituker sama uang ya cuman sayangnya itu pas dia udah nemu tetangga saya ya bambu petuk asli tapi sayangnya dia itu dijual dituker sama uang terus dia tuh punya punya toko ya dia punya toko mewah ya toko emas ya namun akhirnya setelah bambu petuknya itu dijual ya toko emasnya bangkrut ya terus hutangnya dimana-mana gitu temen-temen ya kalau dicerita kalau ambil dari tetangga saya kayak gitu temen-temen namun ini saya sarankan kepada kalian kalau menemukan bambu petuk asli itu sebenarnya jangan dijual temen-temen ya lebih baik disimpan ya ya buat apa di dunia ini di diciptakan bambu petuk itu buat apa sebenarnya fungsinya kita itu harus tahu itu fungsinya temen-temen kita itu harus tahu kita itu harus tahu fungsi-fungsi alam itu diciptakan di dunia ini itu buat apa sebenarnya ya sebenarnya itu bambu petuk ya percaya tidak percaya tapi dia tuh udah jadi penawar temen-temen buat menolak kesialan ya contohnya ya buat menolak kesialan dan lain-lain itu fungsinya itu bambu petuk namun ini saya kasih saran kepada temen-temen ya tetangga saya juga itu gara-gara tidak percaya tadinya sama bambu petuk ya namun akhirnya si bambu petuknya itu dijual ya dijual sama orang tertentu ya ditukar sama uang namun segala-segala dia tuh jualan dia tuh bangkrut temen-temen bangkrutnya itu anehnya jaraknya satu bulan dia bangkrutnya semakin turun gitu temen-temen dia itu kejadiannya waktu tahun 2020 temen-temen kalau pengen tahu mah ya nah ini saya saya juga ini saranin kepada temen-temen ya kalau menemukan bambu petuk petuk asli itu sebenarnya jangan jangan dijual temen-temen jangan dijual ya jangan dijual apalagi ditukar sama uang itu ya ya sama aja kali ya itu temen-temen ya kalau tetangga saya itu nemu bambu petuk asli ya dari petunjuk mimpi temen-temen namun dia sesudah dapat bambu petuk sayangnya dia sayangnya dia tidak percaya sama itu kata dia jualan itu harus jujur harus apa harus bertanggung jawab ya namun pada akhirnya bambu petuk setelah dijual bambu petuk dia ya namun itu kerjaannya perusahaan dan dia itu semakin bangkrut temen-temen bangkrutnya itu anehnya jarak-jarak satu bulan ya udah turun drastis gitu temen-temen ya turun drastis itu kalau saya saranin ya kepada temen-temen kalau mendapatkan bambu petuk asli itu sebenarnya jangan dijual temen-temen ya ya buat apa di dunia ini diciptakan ataupun diciptakan sama alam itu bambu petuk itu gunanya buat apa kita itu harus tahu temen-temen sebenarnya emang sebenarnya tuh nyari bambu petuk itu susah kalau kita tidak kalau kita belum rejeki kita temen-temen tapi kita itu harus bersabar gitu mencarinya kalau tetangga saya itu nemunya rejekinya itu pas jam 1 dia nemunya itu petunjuknya dalam mimpi temen-temen namun itu kata saya juga itu sayangnya dijual ya temen-temen sayangnya dijual namun perusahaan dia bangkrut ya tadinya dia tidak tidak percaya sama bambu petuk namun sesudah dia bangkrut akhirnya dia menyesal temen-temen kata dia ternyata bambu petuk diciptakan di dunia ini ternyata ada fungsinya walaupun kita tidak tidak tahu itu cara kerja bambu bambu petuk itu seperti apa temen-temen gitu kalau hodam bambu petuk asli itu temen-temen ya seperti angin tidak terlihat temen-temen ya seperti angin tidak terlihat namun bisa dirasakan temen-temen dan kadang dia kadang dia datang ke mimpi kita juga temen-temen kalau kita rajin berdoa gitu kan rajin beribadah gitu kan nah itu tetangga saya juga itu sekarang dia nguli lagi temen-temen balik balik ke nol lagi nah ini bambunya udah siap potong terima kasih mungkin segitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keunikan alam emang mantap cos selamat menikmati selamat menikmati